Jadi kemarin ada yang komentar gimana cara dan proses repaint helm dan kebetulan disini aku ada project baru lagi disini aku menggunakan basic dari helm NHK GP Prime yang udah aku custom untuk spoilnya seperti shark dan rencana aku mau repaint menjadi motif shark Johan Zarko Gimana dan seperti apa hasil akhirnya yuk langsung aja kita ke prosesnya Oke pertama disini aku bikin logonya dulu ya aku tempel dulu untuk cutting stick dan seperti ini aku kira-kira gimana pantasnya Karena bentuk dari helmnya berbeda jadi aku cuman bisa kira-kira aja gimana pantasnya Lanjut disini aku mau bikin motif goresan kuas cuman disini aku pake teknik mal cutting sticker yang gak pake kuas langsung supaya rapi dan presisi Langsung aja aku tempel seperti ini cuman emang agak susah karena posisinya itu di bawah spoiler Oke kurang lebih seperti itu ya dan seterusnya untuk penempelan cutting stickernya mungkin udah jelas intinya kita cuman atur posisi dan kita sesuaikan dari bentuk helmnya Sementara aku kasih background musik dulu ya nanti aku jelasin lagi untuk detail pengejaannya lain Terima kasih telah menonton! Oke sebelum kita lanjut ke warna yang lain kita harus utamakan dulu warna kuning karena untuk warna kuning sendiri itu dia membutuhkan dasaran warna putih Dan seperti ini kita semprotkan aja perlahan yang penting udah merata dan tertutup itu udah cukup gak perlu tebal-tebal ya Oke sambil nunggu warna kuningnya kering kita bisa kerjain dulu untuk warna yang lain disini aku eksekusi dulu untuk warna hijau karena Untuk warna hijau sendiri juga memerlukan dasaran warna yang cerah seperti warna putih dan kuning juga bisa Oke lanjut untuk warna hijaunya bisa kita tutup sampingnya seperti ini ya supaya gak tersiprat warna merah karena disini ceritanya aku mau bikin motif goresan kuas seperti tadi ya Jadi kita tinggal fokus aja untuk warna merahnya dulu ya karena untuk warna merah sendiri dia juga memerlukan dasaran warna cerah seperti warna putih ataupun kuning Oke kita lanjut penempelan shark helmet untuk warna biru tua ya di bawahnya ada lagi difference untuk warna merah merah oke lanjut untuk motif goresan kuas tadi udah beres ya tinggal kita lepasin aja untuk hatinya setengahnya dan nanti bakal kelihatan untuk bentuk dari motifnya disini ada warna merah dan gradasi kuning kemudian ada hijau biru dan juga ungu oke lanjut disini aku mau bikin garis batas untuk warna merahnya ya karena untuk warna merahnya sudah selesai tinggal kita tutup jadi disini aku perlu sedikit bikin garis membatas setelah kira-kira warna merah tertutup dan aman selanjutnya kita eksekusi aja untuk warna biru disini untuk warna biru enggak perlu dasaran jam sempur ada warna warna merah kuning putih itu enggak aruh karena sifat warna biru sendiri dia itu gampang menutup jadi kira-kira kayak gitu ya semua itu ada step by stepnya dan ada urutannya untuk penyemprotan warnanya jadi kita nggak bisa sembarangan ya untuk penyemprotannya itu dari awal sampai akhir kita harus memperhitungkan untuk warna yang kita semprotkan mana dulu soalnya itu yang menentukan hasil juga ya oke lanjut disini aku udah bernaik warna hitam disini aku mau bikin list untuk logo shaknya untuk logo shak itu dia warna putih list hitam seperti itu nah intinya untuk lipan helm itu aku pribadi lebih suka menggunakan warna yang cerah terlebih dahulu ya dari cerah ke gelap karena untuk warna cerah itu memerlukan warna dasar sedangkan warna gelap itu enggak memerlukan warna dasar jadi meskipun ada banyak warna dibawahnya untuk warna gelap kita langsung bisa timpa aja di atasnya lanjut disini aku mau lepasin dulu ya untuk cutting stickernya tinggal kita tunggu kering habis itu kita bisa tempel lagi untuk membuat list logo shaknya selamat menikmati selamat menikmati lanjut di bagian ventilasi depan disini udah beres jadi aku tinggal lepasin aja untuk cutting stickernya soalnya kalau terlalu lama biasanya akan tertinggal bekas lem stickernya nah ini belum selesai ya ini masih berantakan jadi nanti perlu diperbaiki soalnya untuk sudut-sudut seperti ini agak susah untuk cutting stickernya itu menempel secara sempurna jadi nanti masih perbaikan secara manual supaya hasilnya lebih rapi lagi sementara karena ini enggak perlu dicat lagi jadi ini perlu kita tutup dulu ya dan aku potong secara manual seperti ini Oke kita lanjutin untuk logo shak yang tadi ya ini udah kering dan ini udah aku tutup dengan cutting stiker jadi aman udah terbentuk list nanti ya ketika udah kering dan kita lepas dan selanjutnya aku tinggal masuk ke warna biru jadi sekarang kita fokus aja ke warna biru dulu kita seprotin yang memerlukan warna biru sambil menunggu kering kemudian nanti kita eksekusi lagi oke lanjut disini aku eksekusi dulu untuk warna merah jambu sambil menunggu warna birunya kering ya nah disini untuk warna merah jambunya enggak terlalu banyak jadi aku semprotin dulu ya oke kira-kira ini untuk warna birunya udah cukup kering jadi aku berani tempel untuk anti-stickernya untuk di sebelah sini aku taruh yang grandfix reference dan yang sebelahnya juga sama ya ada tulisan seperti ini juga selanjutnya disini aku mau bikin motif goresan kuas seperti tadi cuman disini aku potongnya tuh secara manual yang menggunakan cutter pen lanjut disini aku mau bikin background untuk tulisannya disini aku menggunakan warna biru tua dan ini tinggal kita semprot selanjutnya tinggal tunggu kering dan tutup kemudian dipotong secara manual seperti tadi oke untuk membuat motif kurang lebih udah hampir selesai ya selanjutnya disini aku mau blok dulu untuk bagian-bagian yang kosong karena abis ini aku mau celup menggunakan karbon WTP ya sebagai background dari motif ini kenapa disini aku blok dulu dengan warna hitam karena disini aku mau celup dengan watt carbon WTP atau water transfer printing ya karena disini aku menggunakan WTP yang semi transparan jadi dia harus dengan warna hitam kalau misalkan tanpa kita blok itu biasanya warna dibawahnya itu akan timbul oke langsung aja disini untuk medianya udah aku siapin ya tinggal kita celupin aja untuk karbonnya tapi jangan lupa untuk karbonnya untuk tepianya kita tutup dulu dengan masking tab seperti ini ini bertujuan supaya karbon itu nggak melar ya nanti ketika disemprot dengan aktifator langsung aja disini mau aku semprotin untuk aktifatornya tapi sebelumnya kita pastikan dulu untuk karbonnya itu nggak ada gelembungnya ya Nah disini kita semprot secara perlahan dan merata jangan tebal-tebal diperhatikan juga kira-kira udah menyatu belum dengan air kalau sekiranya udah ngambang dan menyatu dengan air itu tandanya udah siap dan langsung aja dicelupin untuk medianya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia momen-momen yang paling menyenangkan bagi seorang repainter helm yaitu melepas masking tab dari helm selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!